Terima kasih Akhir Sepuluh yang terakhir ini Perlu kita tingkatkan Ibadah Ramadan Kenapa Tuh bocil Ramadan Kenapa Ramadan itu dibilang Bulan yang paling mulia Karena Ramadan itu Tujuannya agar kita Dekat dengan Allah Kalau kemarin saya Sampaikan itu kembali Ke negeri asal Asalnya itu Dekat dengan Allah Ruh kita itu dekat dengan Allah Lantas diturunkan Sampai Ke level 4 Ruh Jusmani Untuk bisa Menjadi orang yang Lebih baik lagi Kembali dekat dengan Allah Tentunya harus kembali Ke negeri asalnya Lihat video saya yang lalu Itu yang pertama La'alakum tatakun Lantas yang keduanya Harus Yang keduanya Bahwa Dalam Al-Quran Dikatakan Syahrul Ramadan Lati Unsila Fiil Quran Udallin Nasi Wabayyid Nati Minal Huda Wal Furqan Syahrul Ramadan Lati Kenapa Ramadan Yang paling Mulia Karena Kenapa Ramadan Bulan Yang paling Mulia Karena Syahrul Ramadan Lati Unsila Fiil Quran Karena Didalamnya Diturunkan Al-Quran Udallin Nasi Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Wabayyid Nati Minal Huda Wal Furqan Dan Petunjuk Yang Baik Dan Yang Buruk Petunjuk Yang Baik Dan Yang Buruk Itu Semua Ada Di Dalam Al-Quran Semua Dalam Al-Quran Jadi Ibarat Mobil Beli Mobil Itu Buku Petunjuk Ada Beli Motor Juga Buku Petunjuk Ada Nah Untuk Bisa Terpelihara Motor Dengan Baik Mobil Dengan Baik Maka Gunakan Buku Petunjuk Termasuk Pemeliharaannya Begitu Pula Manusia Buku Petunjuk Manusia Al-Quran Kenapa Bulan Ramadan Itu Bulan Yang Mulia Karena Di Dalamnya Diturunkan Al-Quran Ada Lagi Selain Itu Yang Ketiganya Yaitu Inna Anzal Naufi Laylatul Qadr Laylatul Qadr Khair Rumin Al-Fishar Tanazal Malaykat Wa Fihah Bi Idh Rabi Mikuli Amr Salam Niyah Hatta Makhla Al-Fajar Di Dalam Bulan Ramadan Ini Ada Satu Malam Yang Keutamaannya Itu Melebihi Dari Seribu Bulan Satu Malam Tapi Nilai Ibadah Seperti Nilai Ibadah Seribu Bulan Tidak Mungkin Kita Bisa Nyampe Seribu Bulan Hidup Kita Apalagi Kita Saat Ini Sudah Umur Berapa Ditambah Dengan Seribu Bulan Artinya Kita Bisa Beribadah Berlipat Lipat Ganda Sampai Seribu Bulan Kalau Kita Isinya Ibadah Terus Nah Sekarang Kita Hanya Dengan Ibadah Satu Malam Tapi Nilainya Seribu Bulan Jadi Keuntungan Yang Sangat Berlibat Ganda Kalau Dapat Seribu Bulan Dalam Tahun Ini Berarti Kita Sama Saja Dengan Menabung Ibadah Kita Selama Seribu Bulan Kalau Itu Baru Dapat Satu Kalau Upamanya Dapat Dua Berarti Dua Ribu Bulan Dapat Tiga Tiga Ribu Bulan Makanya Kita Kumpulkan Fahal Kita Kumpulkan Poin Ibadah Kita Agar Kita Mendapatkan Kebahagiaan Kelak Di akhirat Dan Selalu Dekat Dengan Allah Selalu Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanallah Terima Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Selain Pameran Tuh Bocilnya Lagi Main Sepatu Roda Terima kasih.